yang baru nih seperti ini teman-teman ini sudah kelapa sawit yang sudah tumbuh ya dengan normal karena sudah ditanam kemudian sepertinya sudah dipubuk juga teman-teman bisa lihat ini sudah mulai memerah ya ini saya cabut bisa enggak ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga kalian selalu baik teman-teman nah hari ini kembali kita jalan-jalan ke desa-desa ya teman-teman saya ini masih di wilayah kecamatan loikis ya teman-teman melihat tanaman perkebunan sawit ya teman-teman milik masyarakat sekitar kecamatan loikis ya di depan saya ini ada daerah yang memang sudah ditebang ya teman-teman kelapa sawitnya ya kita bisa lihat ya di sekeliling kita ini sudah habis semua ditebang ya karena memang usianya harus di replanting ya kita pernah bicara tentang replanting itu artinya tanaman yang sudah tidak layak ya untuk dipertahankan dan harus segera diganti dengan yang baru nah ini teman-teman saya akan lihat tanaman yang sudah di replanting itu seperti apa ya ini sudah sebenarnya kalau masyarakat sekitar ini ya ini bisa memanfaatkan tanaman yang sudah di tebang ini untuk mencari jamur ya teman-teman kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk air nira ya teman-teman itu untuk membuat gula ya dari tanaman kelapa sawit yang sudah di tebang nah ini contoh teman-teman tanaman yang sudah di tebang ya ini sudah dicincang teman-teman dengan alat berat ya ini kita bisa lihat di sini beberapa tanaman ya sangat luas sekali daerah sini ini awalnya eh sawitnya sangat tinggi ya teman-teman tingginya seperti yang di sana teman-teman ya sekitar eh 15 atau sampai 20 meter ya kira-kira seperti itu teman-teman kita bisa lihat di seberang sana teman-teman ya itu sudah bundul semua ya tanamannya kemudian di sela-sela itu sudah ada eh tanaman yang kecil nanti saya akan lihat nah ini teman-teman tanaman yang sudah sudah ditanam jadi eh apa namanya pohon yang sudah di tebang itu kemudian direbahkan dicincang dibiarkan sampai membusuk sendiri ya kemudian tanaman yang baru nih seperti ini teman-teman ini sudah kelapa sawit yang sudah tumbuh ya dengan normal karena sudah ditanam kemudian sepertinya sudah ada di pupuk juga nah keliling tanaman ini juga bisa dibersihkan teman-teman ya agar rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman kelapa sawit yang masih muda ini bisa eh tidak mengenai tanaman kelapa sawit yang masih muda teman-teman Oke kita lihat di sebelah sana ya teman-teman Nah teman-teman tadi sudah kita lihat ya tanaman eh yang baru ditanam ya ini umur tanamannya sebenarnya harus di atas dua tahun ya karena risiko tanaman yang masih kecil kemudian ditanam itu risiko untuk matinya itu lebih besar ya karena perlu adaptasi dan menghindari stres pada tanaman teman-teman nah kemudian eh kita akan lihat ya tanaman yang seperti apa yang ini sistemnya di sini saya lihat ini dua sistem ya teman-teman ada yang sistem tebang kemudian ada yang sistem eh suntik ya teman-teman nah disamping kiri saya ini tanaman yang disuntik ya teman-teman nah disuntik ini sebenarnya juga bagus ya tetapi risiko untuk kena virusnya ini relatif lebih besar ya teman-teman ya karena apa karena ini mengandung virus ya teman-teman tanaman yang sudah tua disuntikkan kemudian akarnya ini kalau teman-teman pernah lihat kemarin di video di daerah area 1000 itu harus diambil akarnya teman-teman ya dicabut karena mengandung virus takutnya nanti berakibat eh membahayakan tanaman eh sulamnya ya teman-teman nah ini seperti ini teman-teman eh tanamannya ya yang sudah disuntik dan mati ini nanti akan rontok sendiri ya teman-teman ya ini contohnya ada di depan kita yang eh gundul itu ya nah seperti teman-teman ya jadi tanamannya eh seperti apa ya eh alien ya teman-teman jadi ada video saya juga yang mengenai tanaman kelapa sawit seperti itu teman-teman kita nikmati teman-teman ya jalan-jalan di daerah Kalimantan Timur ya ini suasananya sore hari sekitar jam 5 saya ambil ya ini kalau kita lihat daerahnya gundul ya teman-teman karena sudah ditebang nah teman-teman nanti eh saya akan perlihatkan ya bagaimana tanaman yang sudah berbuah ya teman-teman jadi dari kecil kemudian beranjak ya tumbuh besar umur setahun ya dua tahun kemudian empat tahun empat tahun ini sudah mulai eh berbuah pasir ya berbuah pasir buah pasir itu artinya tanaman yang sudah berbuah tapi buahnya masih kecil ya teman-teman ini suara sana sore hari teman-teman eh lumayan indah ya di sini terlihat suasananya saya akan coba menyebrani ini ini Hai nah teman-teman biasanya di sini juga ketika ada parat-parat ini juga terdapat ikan ya ikan-ikan seperti ikan gabus ya juga ada di daerah sini nah teman-teman sebenarnya batang dari apa namanya dari pohon kelapa sawit ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk papan ya papan atau serbuknya bisa digunakan buat tanaman ya tanaman eh yang mediasia kita medianya media tanamnya teman-teman oke teman-teman kita ke gunung dulu nanti kita ambil Hai gambar di atasnya hai hai oke teman-teman tetap semangat ya mengikuti video ini kita jalan-jalan di kebun kelapa sawit ya nah ini teman-teman di depan kita ini tanaman kelapa sawit yang sudah disuntik ya teman-teman seperti ini ya ini membahayakan kalau angin ya karena jabuk teman-teman ini saya injak lumayan keras di bawah tapi sepertinya jabuk di atasnya jadi akarnya ini sebenarnya mengandung virus dan harus dicabut ya teman-teman kalau memang untuk agar tanaman yang lain tidak terganggu teman-teman nah sekarang teman-teman kita lanjut ya kita keliling-keliling dulu ke area para petaninya ini saya akan tunjukkan buah kelapa sawit ini sudah umurnya sebenarnya sudah sekitar lima atau enam tahun ya teman-teman nah ini eh buah kelapa sawitnya teman-teman ya ini ini buahnya ini ini sebenarnya belum matang ya kalau matang itu biasanya eh di bawah sini ada apa sepertinya menguning ya teman-teman dan tanda buah atau masak adalah untuk brondol brondol itu adalah buah yang sudah jatuh yang jatuh ke tanah ya ke sini kemudian itu mengandung minyak gitu dan siap dipanen tetapi masyarakat di sini biasanya kalau sudah kuning itu sudah eh kuning sedikit ya itu sudah harus dipanen ya menghindari hal-hal yang tidak dimungkinkan Oke teman-teman kita lihat ya lanjut ini kenamanya sudah sudah berbuah ya banyak sekali buahnya ini sepertinya berdaun pendek ya teman-teman jadi kelapa sawit itu sebenarnya ada dua jenis ya ada yang berdaun panjang kemudian ada yang berdaun pendeknya teman-teman kalau berdaun panjang itu jarak tanamnya itu minimal 8,5 meter ya misalnya antara jarak yang kesini dengan yang kesini itu jaraknya adalah 8,5 itu minimal paling bagus itu adalah 9 atau 10 meter kelilingnya teman-teman itu untuk daun yang berjarak berdaun panjang ya maksudnya daun panjang itu tangkainya ini panjang teman-teman nah ini sepertinya berdaun pendek berdaun pendek ini jaraknya lebih sedikit ya 7,5 atau 8 meter itu juga sudah bisa ditanami keliling nah kemudian bedanya daun panjang dengan berdaun pendek ya tangkainya tadi itu kalau daun panjang itu buahnya jarang teman-teman ya tapi eh buahnya besar ya teman-teman ya satu buah itu sekitar kalau memang produktif dan dirawatnya itu biasanya sampai 50 kilo ya satu tandan buah segar itu TBS nya tapi kalau buah yang kecil ini buahnya banyak teman-teman tapi lebih ringan ya sekitar 15 kilo an ya satu ini nah ini teman-teman bisa lihat ya buahnya banyak di sini keliling buah semua ya teman-teman nah ini teman-teman bisa lihat ya hampir seluruh eh dahannya berbuah dan berisi ya teman-teman karena jenis eh tanamannya adalah berdaun pendek ya teman-teman nah kemudian jarak ini harus dipiring namanya ya kalau di disini di daerah kalian kira-kira apa namanya ya karena tujuannya untuk menghindari rumput ya rumput bulma yang eh menutupi eh lahan sawitnya Oke kita jalan-jalan lagi teman-teman ini areal para petaninya ya ini sudah yang baru ditanam ya dan ini sebelahnya tengah-tengahnya ini ada yang sudah disuntik ya teman-teman ini seluruhnya di daerah sini juga terdapat eh apa namanya hewan ya hewan ternak ya karena fungsinya sebagai pupuk ya teman-teman ya ada hewan ternak ini para petani juga memelihara ternak di sini seperti sapi ya ini kotorannya juga berfungsi sebagai penyubur ya atau pupuk alami ya selain pupuk buatannya pupuk non-organik juga pupuk organik ini juga lebih penting untuk tanaman ya Nah ini saya lihat di sini ada tanaman eh buah pasir ya teman-teman apa yang buah pasir saya sebut tadi ini tanaman yang usianya masih muda tetapi sudah berbuah teman-teman ya Nah ini teman-teman lihat cantik sekali ini kelilingnya kalau kita lihat ya keliling ini semua eh teman-teman bisa lihat ya kelilingnya semua berisi ya berisi dengan buah kelapa sawit sebenarnya kalau tanaman seperti ini teman-teman ya eh ketika buah pasir itu harus dibuang dulu ya karena untuk memperbesar badannya ya badannya besar kemudian Hai eh sudah cukup besarnya nah baru bisa di Hai di bisa dimanfaatkan buahnya biar dia berbuah gitu ya tetapi kalau buah duluan tidak dibaringi dengan badan yang besar itu nanti ketika dia dewasa akan mengecil badannya seperti itu teman-teman nah ini teman-teman bisa lihat ini sudah mulai memerah ya ini saya cabut di sana ya nah ini sebenarnya ada ciri-ciri yang mau masak seperti ini teman-teman ya biasanya di bawah ya biasanya kalau sudah siap panen ini sebenarnya kalau masyarakat ini disini sudah sudah panen ya teman-teman tapi kalau di daerah lain sepertinya belum teman-teman ya seperti itu ada masyarakat yang ke kebun terpertinya Hai ke teman-teman itu saja mungkin perjalanan kita jalan-jalan ke kebun sawit ya ini di kampung ya tidak ada ke polusi ya teman-teman bisa lihat tuh sangat biru dunia kita jadinya disini udara semuanya sangat fresh tidak ada asap ya sepertinya seperti itu Oke terima kasih teman-teman semua yang telah mengikuti perjalanan saya mengikuti jalan-jalan ke kebun sawit ya melihat tanaman yang sudah disuntik ya kemudian tanaman yang sudah tumbuh kemudian besar dan berbuah mudah-mudahan ini sebagai edukasi kita tentang pertanian kita ya lebih cinta kepada lingkungan ya mudah-mudahan video ini semakin bertambah ya kemudian sharenya jangan lupa teman-teman ya biar video ini semakin berkembang dan makin keren Oke teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati